FIX PSES Semarang datangkan kiper baru, Yoyok Sukawi buka suara, warganet sebut pemain senilai 2,61 miliar rupiah. FIX PSES Semarang datangkan kiper baru, Yoyok Sukawi buka suara, warganet sebut pemain senilai 2,61 miliar rupiah. Kiper di PSES Semarang hingga 2 pekan menjelang Liga 1 2022-2023 masih terbilang krisis. PSES Semarang melakoni kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia hanya diperkuat oleh 3 kiper. Mereka adalah Yovan Dhani, Fajar Setia, dan Ray Redondo. Dua nama terakhir merupakan kiper anyar PSES Semarang setelah memutuskan melepas penjaga gawang utamanya, yakni Joko Ribowo dan Jendia Eka. Joko Ribowo saat ini diketahui telah bergabung dengan PS Barito Putra dan Jendia Eka ke PSS Sleman. Memiliki 3 kiper tersebut, tentu PSES Semarang membutuhkan tambahan di lini pertahanan terakhirnya untuk dapat bersaing dengan 17 klub lainnya yang berkompetensi nanti. Sebab, dua di antaranya yakni Fajar Setia dan Ray Redondo masih minim menit bermain. Belakangan ini, sejumlah nama pun bermunculan yang dirumorkan menjadikan didat kiper bagi PSES Semarang. Nama Imada Wirawan Persib, Hernando Ari Persebaya, Syahrul Trisna Persikabo, hingga Wahyu Trinugroho ex Bayangkara Santer dikaitkan. Terkait hal tersebut, bos PSES Semarang Yoyok Sukawi pun angkat bicara. Setidaknya bisa mengurangi rasa penasaran supporternya. Terkait kiper anyar yang akan didatangkan, Yoyok Sukawi dalam sesi diskusi bersama agen pemain ternama di Indonesia yakni Agi Ekaresi menyebut keinginannya untuk mendatangkan kiper asli Indonesia. Kiro-kiro, ono kiper oraseng kelemain di PSES Semarang, tanya Yoyok dalam video yang diunggah at Jati Diri Cantik. Ada pak, lokal ya, jawab Egi. Yoyok pun menjawab dan menegaskan, kiper yang diinginkan untuk menambah kekuatan lini pertahanan terakhir PSES Semarang merupakan orang lokal yang memiliki wajah ganteng. Timnas, lanjut Egi. Yoyok pun meminta Egi untuk mencarikan PSES Semarang kiper sesuai keinginan tersebut. Tolong carikan kiper ya untuk PSES Semarang supaya kita bisa main di AFC, lanjut Yoyok. Permintaan Yoyok pun diiyakan oleh Egi. Atas beredarnya video bocoran kiper PSES Semarang yang diminta Yoyok Sukawi kepada agen pemain, warganet pun banyak berasumsi Laskar May Sejenar akan mendatangkan penjaga gawang senilai 2,61 miliar rupiah. Dia adalah Hernando Ari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!